Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berdiri. Rabu 28 Februari 2024, berlangsung di auditorium gedung F kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melantik 10 pejabat pimpinan tinggi peratama atau eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian. Dalam arahannya, mentan berharap para pejabat yang dilantik dapat menjadi pimpinan yang amanah, terjun langsung ke lapangan, memastikan produksi meningkat serta bekerja keras terlebih 4 bulan ke depan, agar dapat tercapainya panen yang tinggi di atas rata-rata. Hanya mengisi jabatan kosong, sekarang kita mengisi jabatan yang kosong. Nah, ke depan ini tantangannya luar biasa, ada iklim, perubahan iklim, climate change yang begitu berat. Jadi, insya Allah kami siap, kami bersampaikan kepada seluruh yang baru dilantik dan yang sudah menjabat. Sisingkan lengah, turun ke lapangan, pastikan produksi meningkat, dan kita harus pastikan bahwa pangan aman di Republik ini. Sementara itu, Kurniawan Afandi yang dilantik sebagai Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengatakan, akan melakukan koordinasi mulai dari lingkup internal, untuk dapat mewujudkan tantangan dan harapan dari Menteri Pertanian. Tentunya kita sudah membacakan fakta integritas sebagai janji komitmen kita, sesuai dengan kebijakan Pak Menteri. Itu akan kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Kemudian terkait dengan amanat yang dibacakan oleh Pak Menteri bahwa kita punya dua tantangan, baik internal dan eksternal. Di internal juga kita harus menjalankan kinerja sesuai dengan fakta integritas. Kemudian di eksternal, kita menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan masalah El Nino, ataupun faktor penyebab daripada kita harus bekerja keras untuk menuju kepada suasemberapangan tentunya. Sehingga kita bisa memberikan hal-hal yang memang diharapkan oleh Pak Menteri, sampai kita menuju suasemberapangan nantinya. Kita juga akan melakukan kolaborasi, koordinasi, tentunya di tataran internal dulu. Sampai kita akan bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan harapan Pak Menteri dan negara. Tadi dalam arahan Bapak Menteri Pertanian, beberapa tantangan di challenge ke kita semua yang hadir. Kita harus mampu menjawab tantangan itu sesuai tugas fungsi dan jabatan yang diamanahkan kepada kita. Jadi kalau kami menjawab saat ini selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, tentu saja peningkatan kualitas SDM di lingkungan Kementerian Pertanian perlu digarap dengan serius. Kemudian kaitannya organisasi yang lebih agile itu juga perlu diterapkan. Jadi saya kira itu langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fatih Albana, Tim TV Tadi, mengabarkan.